hai hai hello villagers budiman yang di rumah aja kali ini kita akan bahas soal cari bills dengan cepet langsung jadi sultan enggak sih ini cara yang lagi ngetrend nih jadi cari bills dengan gampang nih kita mau coba ini nah ini dalam 10 menit kita dapat berapa ntar kita hitung-hitung Oke Oke sekarang kita mulai awalnya kita harus sediakan tempat kosong di rumah kita nah usahain rumah kalian udah ada tambahan ruangan ya paling enggak satu atau kalau enggak ada ya bisa aja sih ntar keluar rumah nah caranya nanti kita butuh yang kalian butuhin itu dua meja sama satu barang yang bisa dijual Hai lumayan oke harganya kalau di shop gitu ini kita pakai nya harganya syaratnya itu ada dua meja yang satu ukuran dua kali dua dua kotak kali dua kotak yang satunya itu meja dua kali satu ukurannya nah ini kita pakai dua meja ini Hai nah barangnya yang ini yang dalam praktek ini dalam video ini kita pakainya great white shop model Nah itu kalau dijual di shop itu harganya 45.000 Nah jadi kayaknya ini yang paling gede nah itu tuh barangnya itu nah itu tempatin kayak gini ya guys ya ini tempatin kayak gini terus Oke tau kan tadi masuknya ke editor tadi nanti masuknya pakai editor yang pencet arrow bawah itu di joycon kalian yang kiri pencet paling bawah nah ini kita hitung 10 menit ya bro mulai dari dua lebih 20 menit Oke ini kita mulai nah udah dua lebih 20 menit Hai nanti kelarnya jam 2 lebih 30 menit caranya kayak gini belum nah itu pencet L nanti biar bisa select mejanya Nah itu tempatin barangnya tuh ada merah-merah gitu nah sampai barang kalian itu muter muter sendiri rotate sendiri nah itu Oke paham ya nah ini kalau jadi terus keluar ke ruangan satunya atau keluar rumah terus langsung balik lagi nah pas kita masuk nah udah jadi empat kan dari satu jadi empat masuk editor lagi buat ngambilnya nah masukin ke storage jadi nah ini kalau kalian nggak pindah nanti harus mulai lagi kayak gitu terus butuh untuk ngatur lagi nah biar nggak ulang lagi tuh sebelum pindah ke ruangan itu pinggirin dulu yang ada ikannya itu yang ada barang yang mau jual itu baru bisa gitu lagi nah ini kita coba lagi terus nah ini kita cepetin ya bro biar cepet-cepetin dalam 10 menit nanti kita kita dapat berapa oke apa armen kita datang berapa sih apapun 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini udah mau kelar hampir 2.30 jam 2 lebih 30 menit jadi hampir 10 menit ini kita dapatnya akhirnya 30 item nah itu udah 2.30pm jadi kita cek di storage go ada 30 oke itu lebih 1 itu stock aja di storage itu 30 dalam sesi 10 menit oke nah ini coba kita hitung-hitung kalau 10 menit dapat 30 ya kan 30 berarti itu kalau dijual jadinya 1.350.000 bells per 10 menit nih nah kalau kita terus lakuin itu dalam 1 jam itu dapat 8.100.000 bells terus kalau kita terus main dalam 4 jam playing time kalian itu 4 jam itu dapat 32 juta 400.000 bells nah terus kalau dalam sehari kalian main full 24 jam dapatnya itu 194.400.000 bells bayangin masuk dan ikutan dalam sehari itu kalau main normal itu dapat berapa sehari 1.000.000 aja udah ngos-ngosan tuh nah ini kita coba tadi hasilnya 10 menit tadi kita jual langsung di shop itu dapat berapa sebenernya nggak 1.350.000 bells itu tadi itu kantong dari kosong dari 0 di kantong tuh bellsnya nah ini kita jual berapa tuh beneran nggak 1 no 1.350.000 bells enak bro itu kalau sejam tadi segitu 24 jam segitu takjir bro nah ini tuh glitch ya bro jadi ntar kalau udah di update masih bisa apa nggak ya itu nggak tahu ya jadi mumpung masih gini silahkan kalau mau dicoba nyetok dulu setelah udah nggak bisa ya biar hanya so gitu oke gitu jangan lupa 3 barang satunya satunya meja 2x2 channel kita kita ini oke see you beneran ha ya 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 Terima kasih.